Nah ini ya setelah kita kurangi Hasilnya seperti ini Jadi nampak sekali Untuk Batang-batangnya Calon-calon akarnya Ini manfaatnya Supaya nutrisi yang dibawa ke atas Ini terfokus atau terpusat Pada tunas-tunas yang dibiarkan hidup Tujuannya Agar lebih cepat besar Halo jumpa lagi kawanku semuanya Sedulur bonsai Hari ini Kita akan Mengulas sedikit Serut yang ditanam terbalik Gimana sih supaya Tunas-tunas yang sekarang ini Sudah tumbuh menjadi Lebih cepat tumbuhnya Dan juga Subur Kalau subur akan lebih cepat Pembesaran pada tunas Yang sudah tumbuh Nah Seperti apa Yang harus dilakukan Supaya Pertumbuhannya lebih cepat Oke Mari kita simak videonya Ini Pertumbuhannya Sekitar Kalau tidak salah Kalau tidak salah ini ya Jadi Sembilan bulan Sembilan bulan itu tanam Kemudian Pernah Saya update Itu sekitar Nih Di tempat yang terduh Terus pada kesempatan kali ini Kita akan Apa ya Teknik Untuk membesarkan itu Jadi Kita akan Mengurangi beberapa Cabang yang tidak diperlukan Seperti ini ya Yang dibawah-dawah Seperti ini Dibawah seperti ini Kita akan Mengurangi Nanti Fungsinya Atau manfaatnya Nutrisi yang Disalurkan Langsung Bisa pada Tunas Yang kita harapkan Nah ini Dibawah ini kan Banyak tunas Jadi Seperti ini Harus dikurangi Harus dihilangkan Ya Jadi Nanti Nutrisi itu Langsung Ke Atas Katunas yang Diharapkan Menjadi Cabang Nah ini Ini kan ini Di akar bawah Jadi ini harus Dibuang Selain Untuk memusatkan Nutrisi Ini Penampakannya Kalau Visualnya Visualnya Kalau kita Lihat sekilas Kan Lebih terlihat Kita kurangi Seperti ini Ini harus Dicukur Habis Nah ini kan Pertumbuhan Pada Dulunya Ini kan Cabang Ke atas Dan tumbuh Tunas Tunas Lagi Nah ini harus kita Hilangkan Seperti ini Seperti ini ya Ini Tumbuh pada Batang yang dulunya Di atas Ada Ada juga yang Ganda Ada juga yang ganda Misalkan Nah ini kan Contoh nih Ada yang ganda Seperti ini Ini harus dikurangi Dimana pertumbuhannya yang Kurang bagus Dan kita pilih Pertumbuhannya yang subur Karena tidak mungkin Untuk yang ganda itu Dipilih semua Harus Salah satu Dan yang Pertumbuhannya terlalu dekat Juga harus dipotong Ini Potong Karena Ini terlalu berdekatan Kita biarkan Kita ambil yang ganda Ini ya Tuh Nah disini Masih banyak Tunas-tunas Baru yang tumbuh Kita akan memotongnya Dan membiarkan beberapa Barangkali nanti Kalau diperlukan Karena ini Jarak antara Batang utama Lumayan jauh Barangkali nanti disini Untuk Keseimbangan Batangnya Batangnya Keseimbangan tumbuhnya Keseimbangan tumbuhnya Berapa akan kita biarkan aja Nah ini Ini Akarnya Yang dulunya Ini batang Dulunya batang Sekarang jadi akar Jangan lupa untuk gulmanya Rumput seperti ini Harus dibuang juga Ini belum memakai Pupuk Masih murni Pasir kali Cabang-cabang yang tumbuh Tunas-tunas yang tumbuh Disini Selain itu Ini nanti Ketika dipanaskan Batangnya Biar terkena Sinar matahari Ya itu tadi ya Teman-teman semuanya Dulunya semuanya Jadi Kalau kita punya bonsai Kita harus Kontrol selalu Untuk Menyeimbangkan Pertumbuhannya Jadi Ini sudah sekitar Tiga kali Yang Kita kontrol Waktu Penanaman Terus 6 bulan yang lalu Sekarang 9 bulan Nah ini pertumbuhannya Sudah sekitar Segede Sapu lidi Disini Sudah Sudah lumayan subur Untuk seperti ini Kalau mau dipanaskan Ini harus sering-sering disiram Karena ini masih rentan Tapi kalau Belum berani Dipanaskan Ditaruh tempat saja Yang teduh Di bawah pohon Atau dan sebagainya Kira-kira sinarnya itu Pagi saja Pagi Sama sore Ya Itu tadi ya Tip dari saya Untuk Menyeburkan Bahan serut Yang ditanam Secara terbalik Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan tentunya Juga saya sendiri Selamat Mencoba Dan terus Berkarya Salam Satu Hukum Terima kasih Terima kasih.